Pengelola parkir apabila kendaraan yang diparkir itu hilang ataupun kendaraan ataupun barang bawahnya macam mengganti. Ini tolong diperhatikan. Tadi saya tekankan kepada pengelola parkir. Masalah dalam penyelenggaraan sekaten menumpuh, polisi turun langsung ke lapangan. Bagi pengelola parkir, apabila kendaraan hilang atau barang hilang, itu tanggung jawab dari pengelola parkir. Ya, jelas ya. Polresta Solo mengecek langsung kondisi keamanan di penyelenggaraan Pasar Malam Sekaten di Alun-Alun Lor dan Kidul Kompleks Keraton Solo. Dipimpin Wakapolresta AKBP Gatot Yulianto, kegiatan itu bertujuan untuk memberikan rasa aman kepada masyarakat yang akan berkunjung ke kawasan Pasar Malam tersebut. Dikatakan, pihaknya telah berkoordinasi dengan sejumlah instansi membahas keluhan-keluhan pengunjung di sekaten. Selama ini, sejumlah kejadian mulai dari pencurian, copet, tingginya tarif parkir dan permasalahan lainnya terjadi di tempat hiburan keluarga tersebut. Disinggung banyaknya pengamen yang berkeliaran di lokasi itu, Gatot mengaku, masih ditemukan. Namun, mereka tidak memaksa untuk diberi uang oleh pengunjung. Jika pengunjung tak memberi uang, mereka langsung pergi. Saat ini, pihaknya memperketat pengamanan sekaten menyusul banyaknya laporan dan aduan ihwal pencurian handphone dan dompet. Pengamanan dilakukan anggota gabungan dari Teni Polri, Satpol PP Solo, dan Dinas Perhubungan di Slup, Kota Solo. Total ada sebanyak 100 personel yang disiagakan. Sedangkan untuk weekend mencapai 150 personel. Penghutan pengelola parkir yang tinggi. Saya sudah mengecek langsung ke beberapa area tempat parkir, pengelolanya. Bahwasannya di situ penghutan parkir kendaraan bermotor roda 2 itu 3.000. Kemudian roda 4-nya 5.000. Dan ini saya sudah cek ke semuanya. Itu sama. Ya, sama. Tidak ada yang tinggi. Ya, artinya itu wajar. Sama. Karena dengan aduan masyarakat kemarin ada yang ngomong 10.000. Nah, ternyata tidak ada. Roda 2, 3.000. Roda 4, 5.000. Dan kami juga mengecek terkait dengan safety keamanan permainan anak-anak. Tadi kami juga mengecek kepada pengelolanya. Kami yakinkan, kami pastikan, kami menghimbau kepada pengelola itu untuk memastikan keamanan anak yang menaik permainan tersebut. Seperti salah satunya apabila ada pengait di paha tolong dikaitkan betul-betul di cek betul-betul setelah semua dipastikan aman baru dijalankanlah permainan itu. Dan artinya secara keseluruhan saya mengecek baik itu keamanan baik itu harus lalu lintas lancar dan aman. Dan tentunya dengan terkait aduan masalah tersebut yang tadinya perusahaan Surakarta menerjunkan hanya 50 personil untuk pengamanan setiap kegiatan sekaten ini kami menambah personil kembali. Untuk hari biasa kami menerjunkan 100 personil baik itu PAMTUB maupun PAMBUKA. Dan khusus malam Sabtu dan malam Minggu kita menambah lagi 50 orang lagi. Jadi semuanya total 150 personil. itu gabungan dengan instansi terkait ya baik itu dari Satpol PP Disub dan TNI ya itu gabungan semua ya baik 100 100,000,000 gabungan semua. Dan Alhamdulillah rekan-rekan juga sudah melihat baik harus lalu lintas baik keamanan Alhamdulillah lancar dan aman sampai saat ini. Dan mudah-mudahan sampai nanti pada saat selesainya kegiatan sekaten. Demikian kira-kira. Imbuan masyarakat tidak akan lajar ke sini kan mungkin ya baik Imbuan kepada masyarakat khususnya baik yang di luar Solo pada saat datang di sini maupun orang Solo asli tolong perhatikan betul barang-barang bawaannya. Ya memang saat ini kita mengamankan terkait adanya gangguan Kamtimas tetapi ini kembali lagi kepada masyarakat. Masyarakat juga harus hati-hati dengan barang bawaannya. Antisipasi banyak copet. Ya karena pasti banyak. Untuk itu kita tetap selalu menjaga tapi kembali keberadaan masyarakat harus mengamankan barang bawaannya. Kemudian kalau memarkir kendaraan juga jangan sembarangan harus diparkir di tempat parkir. Nah ini satu hal yang saya tekankan kepada pengelola parkir tadi. Sesuai dengan keputusan Mahkamah Agung pengelola parkir apabila kendaraan yang diparkir itu hilang ataupun kendaraan ataupun barang bawaannya wajib mengganti. Ini. Ini tolong diperhatikan. Tadi saya tekankan kepada pengelola parkir. Misalnya kendaraan hilang dia harus mengganti sejumlah uang senilai kendaraan tersebut ataupun helm itu sama. Jadi pengelola parkir tidak pulih sembarangan dia harus betul-betul bertanggung jawab keamanan kendaraan maupun helm tersebut. Demian kira-kira. selamat menikmati. Sampai parkir itu ya. Silahkan jelas ya. Hancang-hancang teri. Pengelola parkir harus bertanggung jawab. Pengelolaan yang tanggung jawab penuh siap amanah siap motor siap 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 dengan keputusan Mahkamah Agung bagi pengelola parkir apabila kendaraan diulang atau barang diulang itu tanggung jawab dari pengelola parkir. Ya Jelas ya. Siap Pak Sub indo by broth3rmax